Intro Calon Presiden Anies Baswedan menanggapi terkait dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap pemilih 2024 yang diretas oleh hacker Jimbo. Menurutnya, menjaga keamanan data tidak hanya soal sistem, namun juga pada integritas pemilik data. Anies juga menunggu penjelasan dari KPU terkait dugaan kebocoran data DPT tersebut. Sebelumnya, hacker Jimbo mengklaim telah berhasil membobol data DPT milik KPU bahkan dijual di Bridge Forum seharga 74.000 USD atau 1,14 miliar rupiah. Dalam unggahannya, akun Jimbo melampirkan data pribadi yang memuat nama, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, hingga nomor TPS. Bahkan data itu memuat sejumlah pemilih yang berada di luar negeri. Jimbo juga mengklaim telah memiliki lebih dari 250 juta data dari situs KPU. Sementara itu, KPU bersama gugus tugas yang terdiri dari BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kominfo tengah menelusuri dugaan kebocoran data tersebut. Timbu TV mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.